selamat datang ke channel battery battery sekarang kita akan membahas mengenai cara menghemat baterai pada Windows 10 dan tentunya ini hanya berlaku pada laptop sekarang kita lihat di baterai dimana sekarang terdapat settingan dimana yang paling kira adalah base battery life atau sangat bagus untuk kehidupan baterai dan yang sebelah kanan adalah base performance jika kalian memilih base battery life tentunya pemakaian baterai kalian akan lebih lama tetapi performanya akan berkurang kebalikannya dengan base performance dimana laptop kalian akan lebih cepat tapi penggunaan baterai kalian akan lebih cepat habis jadi kalian tentukan sendiri mana yang ingin kalian gunakan dan berikutnya adalah battery setting sekarang kita pilih dan kita dimana pada battery setting ini tentunya kalian bisa merubah brightness atau kecerahan layar pada bagian display disini kalian bisa menggantinya dan kita lihat disini di baterai tentunya disini kalian bisa memberikan settingan yang lain dimana jika kalian menggunakan baterai disini kalian memilih turn battery server on up automatically jika penggunaan baterai sudah 20% maka mode battery server akan berjalan dan tentunya jika kalian memilih battery service status until next start kalian lihat disini ketika kalian pilih kalian lihat disini dimana pada bagian baterai disini terdapat ikon warna hijau ini adalah ikon battery server jadi laptop kalian akan masuk ke model battery server sebelum laptop kalian itu di charge atau di charge tentunya disini masih ada settingan dimana kalian bisa menggunakan lower screen brightness while in battery server atau kalian bisa menggunakan tingkat kecahayaan yang rendah pada saat menggunakan baterai kita sudah dulu pertemuan kita terima kasih